Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Formasi Tahun 2023 Yang mana di sini yang akan kami sampaikan tentunya ini penting sekali ya Untuk rekan-rekan guru sekalian Yang mana selesai tes cat kondisi 99 pelamar P2-P3 berpuang lulus ASN P3K Guru 2023 Kita tidak memungkiri teman-teman ya Hari ini sudah ada yang katanya ya Sudah ada yang selesai mengikuti tes cat ya Tes cat BKN untuk P3K ya P3K 2023 Di sini setelah mengikuti tes cat Kami memprediksikan kondisi 99% Pelamar P2 dan P3 berpuang lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Kondisi 99% pelamar P2-P3 berpuang lulus ASN P3K Guru 2023 Nah hari ini teman-teman ya Di postingan di media sosial Facebook ya Ada yang memposting seperti ini Teman-teman Alhamdulillah selesai sesi 1 hari ini Ini bagaimana jika dapat nilai begini Artinya ada salah seorang pelamar P3K Tapi admin kurang tahu ya Apakah dia adalah pelamar P3K Guru teknis atau nakes Dia memposting seperti ini ya Dia mendapatkan hasil seleksi sesi 1 ya Dia berarti orang ini atau pelamar ini masuk dalam kategori sesi 1 Hari ini teman-teman ya Hari Apa ya Hari minggu ya Bagaimana jika dapat nilai begini Kompetensi teknisnya dia dapat nilai segini 210 teman-teman ya Kemudian manajerial Dia mendapatkan nilai 72 Sosial kultural dia mendapatkan 67 teman-teman ya Wawancara dia mendapatkan 31 Nilai total keseluruhan itu adalah 380 teman-teman ya Nah kalau kita lihat Kalau anggaplah pelamar ini adalah guru honorer teman-teman ya Kalau dia P2 P3 Maka nilai kompetensi teknis ini tergolong tinggi sih ya Menurut pimpin pribadi Kenapa saya katakan tergolong tinggi Karena dia mendapatkan nilai 210 Untuk nilai ambang batas kalau tidak salah 180 atau 200 teman-teman ya Untuk P3K Guru Nah kompetensi manajerialnya juga it's oke lah ya Oke 67 sosial kultural 67 Wawancara 31 Nilai total keseluruhannya itu adalah 380 ya Kalau kita perhatikan disini ya teman-teman Kita lihat di aturan resminya Yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 teman-teman ya Tahun 2023 Kita coba scroll-scroll-scroll ke bawah disini ya Anggaplah dia adalah guru honorer ya Atau kita katakan dia adalah P3 lah ya Dia P3 kita coba bandingkan nilainya disini Berdasarkan aturan resminya Ya seperti itu Nah kita lihat ya di diktum keberapa ya Ini dia Di diktum ke 25 ya teman-teman ya Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi tambah wancara Itu 145 butir dengan rincah sebagai berikut Seleksi kompetensi teknis itu sejumlah 90 butir soal Kompetensi manajerial 25 butir soal Kemudian kompetensi sosok kultural itu 20 butir soal Wawancara 10 butir soal ya Untuk pembobotan nilainya seperti ini Jadi kalau misalkan kompetensi teknis Kalau bobot jawaban benar paling tinggi 5 Bobot jawaban paling rendah 1 tidak menjawab 0 ya Seperti itu Kalau kompetensi Kalau manajerial itu Jawaban paling benar 1 dan paling tinggi 4 ya Bobot jawaban paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 ya Untuk kompetensi sosok kultural sama sih teman-teman ya Nah wancar juga sama Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 Nah kalau kita lihat disini Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wancara Itu adalah 670 Kalau teman-teman mendapatkan poin penuh di kompetensi teknis SJT Kemudian Man sos ya Manajerial sosok kultural teman-teman dapat 180 Kemudian wancara teman-teman dapat 40 Maka nilai maksimal teman-teman atau nilai 100% benar semua itu 670 teman-teman Sedangkan kalau kita lihat yang teman tadi ini Dia mendapatkan nilai 380 berarti 210 kompetensi teknis nilai tertingginya 480 Manajerial nilainya 72 nilai tertingginya 180 Sedangkan sosok kultural kita jumlahkan berarti sekitar berapa ini ya 139 Kemudian wancarnya dia dapat 31 Sedangkan nilai memancarakan 40 Wow nilai wancaranya tinggi teman-teman ya Jujur nilai wancaranya tinggi Kemudian ini juga tinggi ya teman-teman ya Kalau dijumlahkan ini sekitar berapa ya 139 ya 139 Kemudian disini nilai kompetensi teknisnya dia dapat 210 Anggapnya dia P3 teman-teman ya Sedangkan untuk kompetensi teknis nilai maksimalnya itu adalah 450 Jadi kalau kita memprediksi teman-teman ya Nilai yang didapat teman ini sebenarnya relatif tinggi ya Dia mendapatkan hampir separuh dari nilai maksimal untuk kompetensi teknis Begitu juga dengan kompetensi manajer sosok kultural ini nilainya sangat bagus ya Lebih-lebih wancara dia dapat nilai 31 Jadi total secara keseluruhan 380 nilainya Sedangkan nilai maksimal itu 670 ya Berarti kita kurangkan ini 670 dikurang 380 teman-teman ya Kurang 0 disini 17 ya 9 ya teman-teman 92 Jadi kalau kita perhatikan Dari nilai maksimal yang dia dapatkan 380 Dari jumlah nilai yang benar semua 670 Dia hanya melewatkan 290 poin ya Mudah-mudahan lulus teman-teman Mudah-mudahan ya Kalau dibilang apakah dia lulus atau tidak Belum tentu ya Belum tentu lulus Belum tentu juga tidak lulus Karena kita tidak tahu Berapa tingkat persaingannya Namun disini teman-teman bisa memperhatikan ya Ini ada informasi ya Dia juga sudah tes di mana ya Disini teman-teman ya Ini dia Nah posisi seperti ini Tanya nih pak Formasi guru kelas 600 ya Jumlah pelamar khusus ada 200 Sisanya 400 Apakah jatah P4 mengingat pelamar umum Yang daftar membludak Ya ini posisi yang seperti ini Sangat menguntungkan pelamar kebutuhan khusus Mulai dari P1 P2 Dan P3 Kenapa? Karena dari jumlah P1 P2 P3 Itu nilainya Itu jumlah pelamarnya itu Cuma 200 teman-teman Ini berpotensi 99% Lulus semua Baik itu P1 P2 P3 Kalau dia jurus ijazahnya linier Atau serdiknya linier Karena jumlah formasi guru kelas itu 600 Berarti ada sisa 400 teman-teman Jadi sangat berpotensi P1 P2 P3 Diangkat semua menjadi ASN Karena jumlah pelamar khususnya Cuma 200 Sedangkan formasinya 600 Berarti masih tersisa 400 teman-teman ya 400 ini Ya betul sekali Kemungkinan untuk jatah P4 ya teman-teman Jadi 400 ini Kemungkinan untuk jatah P4 Mengingat pelamar umum Yang daftarnya membludak Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh